Selamat datang kembali di Rambutmi, Ramalan buat kamu minggu ini. Sama saya Riza Ares. Dan saya Atos Ades. Dan kali ini kita akan membacakan sebuah ramalan untuk kalian di minggu ini. Iya, energi sudah kita kumpulkan. Jadi siap untuk kita curahkan menjadi hikmah buat kalian. Agar satu minggu depan menjadi lebih tercerahkan. Iya, tentunya dengan kitab Zeus ini di mana lagi. Karena ini patoan perdoman kita semua. Biar kalian itu punya satu arah tujuan satu minggu depan. Oke, langsung saja yang berjalan. Yang pertama ada Ares. Ares sangat ingin bersosialisasi pada minggu ini. Kamu mungkin ingin menggabungkan bisnis dengan kesenangan. Jadi Ares ini untuk minggu ini menjadikan hobinya sebagai pekerjaan. Yang bisa menghasilkan uang. Jadi nggak bisa melulu soal kesukaan orang lainnya. Kesukaan dirinya sendiri bisa menjadikan bisnis. Misalnya kan main bola kayak yang rujuk kemarin. Bisa fotografer mungkin. Iya, kayak fotografer yang lain. Oke, selanjutnya. Ada Taurus. Bola lampu akan bergedip tanpa henti hari minggu ini. Saat kamu mengidamkan ide dalam semangat suasana hati yang kreatif, maka ketajaman bisnis akan membantu menegosiasikan masalah dengan sangat mudah. Ini menjadi puncak kreatifitas si Taurus. Jadi mungkin di minggu kemarin Taurus otaknya masih beku, jadi puncak kreatifnya masih belum kelihatan. Belum kelihatan, suram ya? Suram, masih suram. Ya, bujur. Ya mungkin minggu ini Taurus punya keenceran otak yang melahirkan tingkat kreatifitas yang tinggi. Yang ketiga ada Gemini. Pekerjaan rutin membuat bosan kalian berusaha sekuatan naga untuk membebaskan diri dari belenggu itu. Jadi ini Gemini harus minggu ini harus banyak-banyak beraktifitas untuk menghindari rasa kebosanan itu. Ya, bosan kan terjadi karena melakukan sesuatu hal berulang-ulang. Jadi mungkin kamu perlu keluar dari rel kereta kamu biar punya satu suasana baru gitu. Yang belum punya pacar, cari pacar. Yang juga punya pacar, cari pacar baru lagi. Biar enggak bosan. Itu ya buat Gemini ya. Ya, selanjutnya. Selanjutnya ada Cancer. Mungkin Cancer merasa ingin memamerkan apa yang disebut status sosial dan keuangan superior kamu hari ini. Enggak baik, Cancer. Jangan coba-coba untuk memamerkan status sosial. Itu sangat terbahaya bagi seluruh umat manusia karena pamer itu pasti tidak baik. Tidak baik. Semua pamer itu tidak baik. Ya, jangan pamer ya, Cancer ya. Oke, selanjutnya ada Leo. Leo mungkin mengenakan setelan paling trendy itu minggu ini. Jadi, Leo ini, kalian minggu ini paling fashionable. Fashionable. Paling ngikutin tren. Paling enggak, enggak buluk-buluk amat lah ya. Enggak buluk-buluk amat. Ya, meskipun enggak tahu. Mungkin itu si Leo masih dalam kondisi yang prima. Jadi, dia waktu pakai, ya walaupun pakaian gembel, terlihat. Ini fashionable. Fashionable, iya. Semangat buat Leo. Kamu mungkin lagi ganteng-gantengnya atau cantik-cantiknya minggu ini. Oke, selanjutnya. Ada Virgo. Untuk urusan keluarga akan menjadi lebih penting bagi Virgo. Keterampilan negosiasi adalah yang tertinggi dan kamu akan mengakhiri perselisian yang harmonis hari Rabu ini. Ya, mungkin si Virgo ini akan mengalami perselisihan yang mengharuskan Virgo untuk berpikir lebih ekstra dalam memecahkan masalah. Memecahkan masalah itu sendiri. Tentang masalah keluarga, masalah keuangan, masalah keluarga orang lain, kan bisa saja. Kenapa yang ikut masalah keluarga orang lain? Ya, siapa kali dia pegawai LPH, kan bisa saja. Oh, iya. Oke. Lanjut. Oke, next ada Libra. Kesibukan akan penuh sepanjang hari dan harus mengelola semuanya entah bagaimana caranya. Nah, hari ini menjanjikan untuk penuh dengan kegiatan terutama yang melibatkan menulis surat. Oh, dalam tulis-menulis. Ya, jadi ini untuk si Libra ini, minggu ini kalian mungkin akan sering menulis di hari atau mengirim surat ke pacar. Oh, jadul sekali ya. Jadul sekali itu. Jadi mungkin si Libra ini kamu akan mengalami kesibukan yang cukup padat di minggu ini, tapi awas dengan kebosanan, karena kesibukan yang sangat sibuk akan menimbulkan kesibukan kebosanan juga ya. Hati-hati, jangan terlalu sibuk. Menganggur sedikit nggak apa-apa. Rebaan-rebaan nggak apa-apa. Gak apa-apa ya. Next ada Scorpio. Scorpio ditetapkan untuk bersinar sebagai seseorang yang penuh perhatian dan kebaikan. Enggak juga ya. Enggak juga. Tutup pintu kekhawatiran itu dan buka cendela agar kegembiraan dan kebahagiaan menyapa kalian di minggu ini. Ya, kalian harus membuka diri. Ya, maksudnya kalau kalian datang ketongkrongan dalam kondisi yang ada kumpalan awan di sini kan semua jadi ikut negatif juga. Jadi harus positif. Kamu harus membawa hal-hal positif dan membuka diri agar mudah dalam menjalin perkawanan. Ya, oke. Selanjutnya ada Sagittarius. Keberuntungan tersenyum padamu minggu ini. Sagittarius menonton film dengan kekasihmu adalah ide yang sangat bagus. Tapi ini untuk masa-masa pandemi ini belum bisa. Belum bisa. Jangan nonton film dulu ya. Streaming aja di rumah. Lewat HP mungkin. Lewat VPN mungkin. Oke, lanjut aja langsung ke Carpicon. Tidak banyak yang bisa menandingi kamu dalam hal menjalani kerja YouTube yang sehat. Sendirung menyelesaikan proyek dengan terdenda sukses dan atasanmu yang mungkin marah-marah karena penundaan yang ditimbulkan. Lagi-lagi ada penundaan apa namanya, pekerjaan. Pekerjaan, iya. Sesuatu yang ditunda-tunda itu sangatlah tidak baik. Tentanya jangan menunda-nunda. Harus dilakukan secepat mungkin, ya? Iya. Sebaik mungkin juga. Sebaik mungkin juga. Oke. Oke. Yang ini nih, yang selanjutnya ada Zodiac paling agung. Sangat spesial sekali. Sangat spesial sekali, yaitu Aquarius. Aquarius. Sangat positif. Sangat positif ini minggu ini. Iya. Ini Aquarius akan dibanjiri dengan pekerjaan yang sangat banyak. Sehingga bisa menghasilkan pundi-pundi uang pada minggu ini. Iya. Ternyata Aquarius juga akan mendapatkan kencan pertama dan menonton film dengan sangat asik dan gembira. Iya. Sangat memutuskan dengan berurusan dengan apa namanya, kekasih nanti akan berkencan pertama. Sangat baru sekali. Sangat romantis juga. Sangat romantis. Ini pesan untuk Aquarius selalu aman, sebeti, dan membahagiakan yang gembira, sejahtera, kaya, sehat lah. Sehat lah ya, sembruna. Sembruna sekali. Kalau di persentase itu 9,9,7 persen. 7 persen. Oke, kita sudah sampai di Zodiac yang terakhir. Ada si Pisces. Prospek yang sangat cerah akan menyambut usaha baru apapun yang kamu putuskan untuk minggu ini. Ya Pisces, ini saat yang tepat untuk mengimplementasikan rencana kamu. Yang sudah lama direncanakan. Direncanakan, biar nggak jadi wacana. Nggak jadi wacana. Ya kan, karena sebaiknya rencana, adalah rencana yang dilaksanakan. Nggak cuma direncanakan lagi. Iya. Jadi dilaksanakan. Iya. Mungkin itu saja ya. Sudah sampai di penghujung ramalan. Semua ramalan sudah kita sampaikan. Menuju batin-batin kalian semoga tercerahkan. Dan jangan lupa bernafas. Saya Ajo Satias. Saya Arisy Ares. Sampai jumpa di rambut mie berikutnya. Dadah. Dadah.